kakak senior apa maksudnya ini wajah sumei sangat serius dia diam-diam menggunakan jimat pergeseran kecil padanya tetapi ternyata itu tidak berguna ruang di sekitarnya telah disegel oleh formasi langit bumi jadi tidak ada cara untuk melarikan diri agaknya para kakak senior ini sudah mengetahui bahwa dia memiliki jimat pergeseran kecil jadi untuk mencegahnya melarikan diri mereka telah membentuk formasi langit bumi yang menyegel ruang di hutan ini kyuksu mengerutkan kening dia tahu betapa sulitnya membentuk formasi surga bumi yang menyegel ruang angkasa tidak hanya memakan waktu tetapi juga membutuhkan banyak sumber daya banyak pembudidaya mungkin tidak bisa mendapatkan bahan untuk membentuk formasi meskipun mereka menjual semua yang mereka miliki tapi sekarang untuk menghadapi mereka berdua kelompok orang ini telah bertindak sejauh ini mereka bersedia tidak membayar berapapun harganya untuk membunuh mereka disini tampaknya situasi saat ini sangat berbahaya dan peluang untuk bertahan hidup hanya kecil apa maksudmu jangan berpura-pura bodoh pada titik ini apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi sumei kyuksu kalian berdua akan mati disini hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu seorang wanita berbaju cian memiliki ekspresi kejam di wajahnya dia penuh dengan niat membunuh kakak senior Liu apa yang kamu lakukan apakah anda akan membunuh kakak senior su dan kakak senior kyuksu bukankah membunuh sesama murid merupakan kejahatan besar beberapa murid istana Mingyue terkejut mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi hari ini seharusnya menjadi operasi untuk membunuh binatang buas tapi sekarang menjadi jebakan pembunuhan yang mengejutkan bagi sumei dan kyuksu perubahannya terlalu cepat bang bang sebelum murid pengadilan Mingyue mengetahui apa yang sedang terjadi wanita berbaju cian segera menyerang lusinan pedangki ditembakkan dan membombardir murid-murid baru istana Mingyue dalam sekejap mereka tewas di tempat mereka tidak dapat melarikan diri hanya ada empat atau lima murid istana Mingyue kyuksu dan sumei yang tersisa yang lainnya semuanya tewas kamu bahkan membunuh murid-murid yang tidak bersalah ini mata indah kyuksu menunjukkan sedikit kemarahan tentu saja siapa yang menyuruh mereka tahu terlalu banyak mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka saat mereka mengikutimu keluar untuk berlatih itu berarti mereka sudah menjadi mayat wanita berbaju cian memasang ekspresi dingin di wajahnya tampaknya membunuh adik perempuan junior ini bukanlah keputusan yang sulit itu semudah membunuh beberapa semut jangan pernah berpikir untuk melarikan diri seluruh hutan ini memiliki susunan penyegel ruang kamu tidak akan bisa pergi dengan membawa jimat pergeseran kecil menyerahlah dia memandang kyuksu dan sumei seolah sedang melihat orang mati kamu tidak berani membunuh kami mata indah sumei menunjukkan sedikit rasa dingin kami memiliki tanda sage pada kami siapapun yang membunuh kami akan memiliki tanda sage pada mereka pada saat itu perbuatan jahat anda akan terungkap sekalipun ada seseorang yang mendukung anda mereka tidak dapat menyelamatkan anda mereka adalah murid sage meskipun mereka belum menjadi murid sage itu hanya masalah waktu saja oleh karena itu sage meninggalkan tanda pada mereka sebagai peringatan kepada musuh tentu saja kami telah mempertimbangkan hal ini tiba-tiba sosok lain keluar dari dalam hutan memancarkan aura yang kuat itu adalah makhluk sempurna di alam inti emas dia mengenakan jubah putih dan menekan semua orang yang hadir kakak senior wu murid sumei dan kyuksu mengerut mereka segera menyadari bahwa wanita berbaju putih adalah salah satu dari 12 master inti emas sempurna yang memimpin tim mereka tidak menyangka bahkan para master inti emas yang sempurna akan mengambil tindakan untuk menghadapi mereka saya tidak menyangka kakak senior wu akan mengambil tindakan untuk membunuh kita ini benar-benar seperti menggunakan palu godam untuk membunuh ayam kyuksu menatap wanita berbaju putih kakak senior wu bahkan seekor singa pun akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap seekor kelinci terlebih lagi kalian berdua adalah murid yang disukai oleh sang sage tidak peduli betapa hati-hatinya kita itu tidak pernah berlebihan wanita berbaju putih kakak senior wu mencibir dengan adanya saya anda tidak akan dapat melarikan diri tidak peduli trik apapun yang anda miliki cek cek seperti yang diharapkan dari wu caiksia di pavilion Mingyue kamu memang kejam kamu bahkan tidak akan melepaskan kakak mudamu aku mengagumimu pada saat ini sosok lain keluar itu adalah seorang pria muda berkulit hitam dia memiliki ekspresi sembrono di wajahnya seperti anak hedonis dari keluarga kaya guru kesempurnaan inti emas sekte suantian fang zing jiao kyuksu dan sumei mengepalkan tangan mereka mereka secara alami mengetahui identitas pria berkulit hitam di depan mereka dia adalah guru kesempurnaan inti emas lainnya wu caiksia seorang guru kesempurnaan inti emas sudah cukup untuk membunuh mereka puluhan kali sekarang setelah yang lain muncul itu hanyalah situasi kematian tidak ada cara untuk melarikan diri hentikan omong kosong itu wu caiksia mendengus dingin saya meminta anda datang ke sini agar anda dapat membunuh kedua wanita ini ini adalah kesepakatan antara anda dan saya tentu saja jika anda tidak mau melakukannya saya bisa melumpuhkan mereka dan membiarkan binatang buas itu membunuh mereka ini akan mempunyai efek yang sama dia punya banyak cara untuk menghindari tanda sage dia bisa membiarkan binatang buas di planet ini membunuh kyuksu dan sumei agar mereka tidak mencurigainya namun dia telah bekerja sama dengan fang zing jiao dan dia tahu tentang masalah ini oleh karena itu kedua belah pihak membuat kesepakatan jika dia menyerahkan kedua wanita itu kepada fang zing jiao dia akan mendapatkan banyak manfaat akan ada banyak ramuan dan ramuan yang bermanfaat untuk budidayanya karena kedua wanita itu akan mati dia sebaiknya memanfaatkan mereka adik wu jangan marah aku hanya bercanda bagaimana mungkin aku tidak menginginkan wanita secantik itu melihat kyuksu dan sumei mata fang zing jiao dipenuhi dengan keserakahan keduanya adalah gadis kesayangan surga dengan potensi luar biasa jika saya bisa memetiknya pasti akan bermanfaat bagi kultivasi saya saya pasti tidak akan melepaskan mangsa seperti itu kenyataannya dia sudah lama memperhatikan kyuksu dan sumei mereka berdua adalah murid istana Mingyue dan disukai oleh sage biasanya dia tidak punya kesempatan untuk menyentuhnya namun segalanya berbeda sekarang para murid istana Mingyue saling bertarung satu sama lain dan bahkan memasang jebakan pembunuh untuk membunuh keduanya oleh karena itu dia turun tangan dan mendapatkan kedua wanita itu dia merasakan jantungnya berdebar wanita cantik seperti itu jika mereka terus berkembang secara normal pasti akan menjadi orang suci dari sebuah sekte besar mereka akan tinggi dan perkasa seperti peri di langit mereka bisa diawasi dari jauh tetapi tidak bisa dimainkan sekarang dia benar-benar punya kesempatan untuk memetiknya itu adalah kesempatan besar sebuah kue jatuh dari langit adik junior kyuksu kakak muda su kemarilah mari kita bersenang-senang nanti Fang Zhengjiao tertawa jahat dia segera mengulurkan tangan dan mencakar mereka segera sumei dan kyuksu merasakan tubuh mereka disegel oleh formasi langit dan bumi kidi sekitar mereka berubah menjadi tali kekuatannya begitu kuat hingga menghancurkan mereka sepenuhnya kesenjangan diantara mereka terlalu besar yang satu berada di tingkatan ilahi dan satu lagi berada di tingkatan inti emas perbedaan antara dua atau tiga bidang besar praktis tidak ada habisnya bagaimana mereka bisa menolak suara mendesing pada saat itu tombak hitam menembus kehampaan dengan keganasan yang tak tertandingi ia langsung menembus cakarki dan merobek segalanya mencapai dada Fang Zhengjiao apa 1462 orang yang menyerang adalah Xiaoping dengan kekuatan mutiara pegunungan dan sungai dia telah mengikuti murid-murid istana Mingyue bersembunyi di samping dan tidak ditemukan oleh siapapun awalnya dia hanya menonton pertunjukan namun ketika dia melihat Kiuksu dan Sumai berada dalam situasi putus asa dan dua kultifator inti emas sempurna sedang menyerang dia tahu bahwa dia harus bergerak jika tidak jika kedua pembudidaya inti emas sempurna benar-benar ingin membunuh Kiuksu dan Sumai mereka berdua mungkin akan terbunuh dalam sekejap oleh karena itu dia memilih untuk menyerang dan menikam Fang Zhengjiao hingga tewas sial siapa itu beraninya hanya kamu menyerang Fang Zhengjiao Fang Zhengjiao terkejut sekaligus marah bahkan jika dia dipukuli sampai mati dia tidak akan pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini sebenarnya akan ada seseorang yang akan mengganggu dan membunuhnya dalam sekejap dia adalah seorang kultifator inti emas sempurna dan rasa ilahinya sangat sensitif secara logika tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari rasa ilahinya belum lagi ada juga formasi langit dan bumi yang menutup ruang di sekitarnya siapapun yang memasuki formasi ini tidak punya tempat untuk bersembunyi mereka akan langsung terekspos oleh mantranya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi meski begitu dia tidak menyadari ada seseorang yang sedang menyergap sungguh sulit dipercaya selain itu tombak ini sangat menakutkan dan mengandung kekuatan untuk membunuh seorang kultifator inti emas yang sempurna ujung tombaknya memancarkan gumpalan auran raka merobek kehampaan dan menembus iblis ada suara samar-samar dari hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya yang meratap membuat seseorang merinding jika dia tertusuk tombak ini dia pasti akan mati bahkan jiwanya akan terkoyak papan catur langit dan bumi fang zeng jiao adalah seorang kultifator inti emas yang sempurna pada saat kritis ini dia sepenuhnya melepaskan kekuatan seorang kultifator inti emas inti emas di tubuhnya bergetar dan kekuatan Dharma yang tak ada habisnya melonjak segera formasi langit dan bumi muncul di sekelilingnya garis-garis emas terjalin satu sama lain seperti papan catur di atas garis papan catur banyak muncul bidak catur hitam putih semua bidak catur ini adalah jimat kemampuan ilahi mengandung energi yang murni dan energi yin murni kedua bidak catur hitam putih yang bertolak belakang itu saling mendekat dan menarik satu sama lain seperti magnet kemudian mereka segera meledak menghasilkan ledakan yang mengerikan di kehampaan dan mengguncang langit dan bumi kemampuan mistik sekte surga mistik papan catur langit dan bumi para murid istana Mingyue segera mengenalinya sebagai papan catur surgawi yang unik bagi sekte langit hitam dikatakan bahwa begitu seseorang berhasil mengolahnya mereka akan mampu mengendalikan yang kimurni dan yin kimurni dalam sekejap dia mampu memadatkan formasi besar papan catur surgawi di dalam tubuhnya dan formasi itu langsung meletus menyegel langit dan mengunci bumi membentuk domain papan catur surgawi yang mencakup area seluas 500 km kemudian bidak catur hitam putih tersebut muncul di papan catur dan saling tarik menarik ki yin murni dan ki yang murni tidak cocok satu sama lain dan seperti visi nuklir keduanya menghasilkan ledakan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi dikatakan bahwa jika kemampuan ilahi ini dikembangkan secara ekstrim papan catur langit dan bumi dapat secara instan memurnikan semua makhluk hidup di sebuah planet hingga mati siapa mereka kiuksue dan sumei malah terkejut dan bingung mereka tidak tahu persis siapa orang yang tiba-tiba muncul ini dan dia sebenarnya mampu melawan ahli alam inti emas lagi pula kecepatan serangan siaping terlalu cepat dan mereka tidak bisa melihat seperti apa rupanya namun akan lebih bermanfaat bagi mereka jika ada seseorang yang melawan yang tersempurna inti emas mungkin mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup tombak penindas iblis neraka bentuk pertama alam tiba-tiba seolah dia merasakan perubahan gerakan fang zeng jiao tombak neraka di tangan siaping langsung menari raungan naga dan harimau serta ratapan hantu dan dewa mengguncang dunia saat kekuatan neraka yang mengerikan meledak dalam kehampaan bayangan tombak meledak satu demi satu demi satu kata-kata neraka keluar dari tubuh tombak neraka setiap kata tentang neraka terdistorsi seperti semut dari neraka dan dipenuhi dengan api neraka yang menyala dengan ganas satu demi satu kata-kata neraka muncul dengan padat dan membentuk artikel yang tiada taranya seolah-olah sedang menulis sejarah neraka dan menciptakan legenda seribu tahun satu demi satu artikel tiada taraf muncul berubah menjadi buku sejarah seribu tahun dalam sekejap mata buku sejarah seribu tahun itu berubah menjadi lukisan neraka raksasa dengan angin dan awan yang melonjak dan menekan langit seolah-olah alam neraka telah turun ke dunia fana dengan hantu dan dewa mendatangkan malapetaka dan hantu jahat mengamuk tempat ini telah berubah menjadi neraka dunia dong segera papan catur langit dan bumi dihancurkan oleh tombak pecah seperti kaca dengan suara berderak bidak catur hitam putih itu jatuh ke tanah menciptakan kawah besar faktanya seluruh papan catur langit dan bumi ditutupi oleh api neraka rasanya seperti bensin dinyalakan terbakar habis-habisan setiap energi langit dan bumi diubah menjadi bahan bakar api neraka menyebar bermil-mil ah! fang zeng jiao berteriak karena papan catur langit dan bumi hancur mistiknya hancur dan dia terluka parah organ-organnya menderita akibat serangan balik dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah seperti air mancur faktanya, api neraka bahkan merembes ke dalam tubuhnya menggunakan dagingnya sebagai bahan bakar dan mulai terbakar sampah terkutuk, aku tidak akan pernah memaafkanmu fang zeng jiao sangat marah dia membakar kekuatan jindannya, ingin bertarung dengan sekuat tenaga kamu tidak akan punya kesempatan siaping berlari ke depan dan menusuk dengan tombak menusuk tubuh fang zeng jiao pada saat ini, mistik bela diri fang zeng jiao papan catur langit dan bumi, hancur dan dia menderita serangan balik dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan hanya bisa menyaksikan tombak itu menusuk ke arahnya tidak 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 fang zeng jiao berteriak, matanya dipenuhi ketakutan dia mencoba memohon belas kasihan, tapi sudah terlambat dong dalam sekejap, tubuhnya tertusuk tombak seluruh tubuhnya terkoyak, dan udaranya meledak awan jamur besar meletus di langit dan energi langit dan bumi berada dalam kekacauan detik berikutnya, fang zeng jiao berubah menjadi abu menguap dari dunia hanya jindan yang tersisa di tanah dan jindan ini secara alami jatuh ke tangan siaping bagaimana ini mungkin ini adalah jindan yang sempurna dan dia dibunuh oleh tombak begitu saja murid-murid istana Mingyue terkejut dan mereka gemetar saat melihat pemandangan ini mereka tahu betapa kuatnya fang zeng jiao sebagai salah satu dari 12 inti emas sempurna yang memimpin tim dari sekte suantian tidak ada keraguan bahwa dia jauh lebih kuat daripada banyak inti emas sempurna dari istana Mingyue namun, orang sekuat itu dibunuh oleh tombak begitu saja, oleh seseorang yang tiba-tiba muncul entah dari mana meskipun fang zeng jiao juga ceroboh dan serangan diam-diam musuh yang tiba-tiba membuatnya lengah, fakta bahwa ia mampu membunuh fang zeng jiao dengan tombak sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya musuh para murid pengadilan Mingyue yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka kemunculan musuh yang begitu kuat membuat mereka tidak ingin lagi membunuh Kyuk Su dan Sumai pikiran mereka dipenuhi dengan pemikiran untuk melarikan diri demi hidup mereka tidak hanya murid biasa yang berpikir demikian bahkan Wu Chaixia, yang merupakan yang sempurna di alam inti emas, memiliki pemikiran yang sama dia bergidik, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya tombak itu 1463 Xiaoping Baik Kyuk Su dan Sumai terkejut tidak ada yang lebih terkejut dari mereka karena setelah pertempuran berakhir, mereka menyadari bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah seseorang yang mereka kenal biasanya, Xiaoping masih berada di dunia cloud lagi pula, baru dua tahun berlalu bahkan jika mereka memutar otak mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat Xiaoping lagi di planet lima elemen di dense ini sungguh sulit dipercaya yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan Xiaoping jauh melebihi mereka dia bisa membunuh seorang kultifator golden elixir realm secara langsung kekuatan ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri dua tahun lalu, tingkat seni bela diri setiap orang hampir sama selain itu, mereka telah bergabung dengan sekte Saint Level Moon Court, menerima pelatihan yang memadai dan mempelajari keterampilan unik Saint Level meski begitu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kemajuan Xiaoping ini agak berlebihan berlari dalam sekejap, Wu Chaixia segera kabur dia tidak peduli dengan adik perempuannya jika dia bisa membunuh Fang Zhengjiao seorang kultifator alam ramuan emas dia akan mati jika dia tetap di sini astaga dia menggunakan kecepatan ekstrimnya dan berubah menjadi pelangi melarikan diri dengan cepat ini adalah sihir kecepatan yang sangat kuat dari Istana Bulan teknik pelangi terbang kecepatannya sangat cepat sehingga orang biasa tidak bisa mengejarnya sama sekali sihir, tablet yin yang hebat yang menghancurkan telapak tangan mata Xiaoping menunjukkan sedikit rasa dingin tampaknya ada arus yin dan yang berputar-putar di dalam pupil matanya dia menamparkan dengan telapak tangan yang menghancurkan bumi telapak tangan ini mencakup segalanya seolah-olah sedang memegang Tiongkok di telapak tangannya itu mencakup alam semesta dan menyapu segala arah formasi yin yang menyelimuti segala sesuatu dalam radius seribu mil dan ki langit dan bumi tertarik apa? Wu Chaixia sangat terkejut karena telapak tangan ini ditekan ki langit dan bumi di sekitarnya tampak berubah menjadi rawa menghalangi dia untuk bergerak maju bahkan kecepatannya pun melambat telapak tangan ini bahkan mengunci auranya itu melintasi ruang dan menabraknya detik berikutnya seluruh tubuhnya dicengkram oleh sebuah tangan besar ki meledak inci demi inci dan terlempar dengan keras segera, tubuhnya jatuh dari udara seperti burung dengan sayap patah dong tanah segera berguncang menjadi lubang besar terdengar suara retakan dan tanah beterbangan kemana-mana telapak tangan ini meledak dengan gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu ke segala arah pepohonan di sekitarnya semuanya berubah menjadi debu ini adalah telapak tangan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dan tidak mungkin untuk diblokir lima atau enam murid tahap pemurnian harta karun istana Mingyue lainnya juga berada di dekatnya mereka lengah dan terkena gempa susulan dari serangan telapak tangan tersebut begitu saja, mereka dibunuh dan diubah menjadi awan kabut darah mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak Wu! Wu Caixia juga terjatuh ke tanah dan tidak bisa menahan muntahan seteguk darah pakaiannya juga terkoyak-koyak memperlihatkan kulit putih dan sosok anggunnya dengan suara mendesing Siaping tiba di depannya dan menatapnya Tidak, jangan bunuh aku Selama kamu mengampuni aku, aku bersedia menjadi budakmu Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan padaku Wu Caixia memohon Dia memandang Siaping dengan memohon berharap untuk menjual dirinya sendiri sebagai ganti nyawanya Ia sama sekali tidak menyembunyikan sosok cantiknya berharap pria di hadapannya akan tertarik padanya Demi bertahan hidup, dia tak segan-segan menjadi budak perempuan pria tersebut Apa? Ketika Kyuxue dan Sumey mendengar kata-kata ini, mereka sangat terkejut Wu Caixia adalah wanita yang sombong di istana Mingyue Matanya tertuju pada bagian atas kepalanya, dan dia sangat arogan Dia bahkan tidak melihat orang ketika dia berjalan Sekarang, demi bertahan hidup, dia rela menjadi budak pria ini Mereka tahu karakter Siaping Dia tidak tahu malu dan suka bermain seruling setiap malam Jika dia bisa mendapatkan budak wanita dari sekte besar, dia mungkin akan sangat gembira Tidak ada keraguan bahwa kedua pria ini pasti akan berhubungan dan berkolusi satu sama lain Mereka adalah pasangan yang serasi di surga Bolehkah aku melakukan sesuatu? Mata Siaping tiba-tiba berbinar Dia menatap Wu Caixia dan melihat ke atas dan ke bawah sosoknya Dia tampak seperti tergoda Bah! Cabul! Mata Kyuxue dan Sumey menjadi semakin tidak bersahabat Sekarang, tindakan Siaping benar-benar menegaskan pemikiran batin mereka Orang cabul yang tidak tahu malu ini tidak bisa menahan api Wu Caixia dan hendak berhubungan dengannya Mungkin suatu saat kedua orang ini akan menjadi seperti kayu kering dan api yang berkobar Tentu saja, selama kamu mau, pelayan ini mengetahui 36 gerakan di kamar tidur Aku bisa membiarkan Tuhan menjadi pengantin pria setiap malam Kamu akan menjadi mulia di Nirwana, dan sisa rasa tidak akan ada habisnya Melihat Siaping sepertinya tergoda, Wu Caixia memukul saat setrika masih panas Dia menunjukkan penampilan menawan dan langsung menyebut dirinya seorang pelayan Seolah-olah dia rendahan dan berada di bawah belas kasihannya Namun penampilan ini membuat Kyuxue dan Sumey semakin marah Mereka ingin menamparkan wanita ini Itu benar-benar tidak tahu malu Dia telah kehilangan seluruh martabatnya sebagai seorang wanita Demi bertahan hidup, dia justru meninggalkan harga dirinya dan mengibaskan ekornya kepada seorang pria Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim Dia merupakan aib di kalangan wanita, dan mereka malu dikaitkan dengannya Bagus sekali, jika kamu tidak ingin menyerangku secara diam-diam, mungkin aku akan setuju Siaping tiba-tiba bergerak, dan tombak menusuk secepat kilat Apa? Sebelum Wu Caixia menunjukkan ekspresi kegembiraan, matanya dipenuhi kepanikan dan kengganan Detik berikutnya, tombak hitam telah menembus kepalanya Dan energi transendensi yang menakutkan bergetar, langsung mengubah tubuhnya menjadi debu Seorang master panggung jindan yang bermartabat dipenggal di tempat begitu saja Mati! Kiuksue dan Sumei tercengang Mereka tidak menyangka bahwa Siaping akan membunuh sekuntum bunga dengan begitu kejam Dia tidak memberikan waktu luang apapun dan menikam Wu Caixia, master panggung jindan di pavilion Mingyue, hingga mati Faktanya, Siaping telah waspada terhadap Wu Caixia Tidak peduli apapun, pihak lain adalah master panggung jindan Jika dia dipaksa dalam situasi putus asa, dia akan segera meledakkan jindannya dan mati bersamanya Terlebih lagi, pihak lain itu kejam dan tanpa ampun Dia seperti kalah jengking beracun Untuk orang seperti itu, bagaimana dia bisa merasa nyaman Dia selalu memantau setiap gerakannya Jadi ketika dia menemukan ada yang tidak beres dengan pihak lain, dia langsung membunuhnya Bang! Pada saat Wu Caixia meninggal, botol kaca di tangannya juga jatuh ke tanah Itu segera meledak dan pecah berkeping-keping Segera, awan kabut merah dengan cepat menyebar, dan kecepatannya sangat cepat Dalam sekejap, kabut merah menyebar hingga radius beberapa mil Siaping, Kyuksue, dan Sumey juga lengah dan langsung terkena kabut merah Karena kecepatannya terlalu cepat, mereka bertiga tidak bisa bereaksi tepat waktu Apalagi kabut merah itu sangat istimewa Bahkan jika mereka menahan nafas, mereka tidak bisa berbuat apa-apa Ia menembus harta Dharma, meresap melalui kulit, dan langsung menyerang tubuh Tindakan itu sangat invasif Oh tidak, aku masih menyukainya Menghirup kabut merah, Siaping merasakan darah di tubuhnya terbakar Itu bahkan lebih panas daripada saat dia mengaktifkan garis keturunan Golden Crow of Hell Bahkan alasannya pun terbakar habis Pada saat ini, Sumey dan Kyuksue sepertinya dipanggil secara naluri dan berjalan menuju Siaping Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan main-main, huligan wanita 1464 Suatu hari kemudian, di gua tersembunyi Setelah seharian tersiksa, perang akhirnya meredah Binatang, bajingan, cabul Kyuksue memelototi Siaping, wajahnya yang cantik memerah Dia hanya ingin menggigit Siaping sampai mati Hanya surga yang tahu mimpi buruk macam apa yang terjadi kemarin Dia sebenarnya dengan ceroboh memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan bajingan ini Kita harus tahu bahwa dia adalah guru orang ini Dia bahkan berani meniduri gurunya Ini sungguh berani dan sangat tidak tahu malu Tentu saja, jika hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja Tapi Sumey juga tertipu Dengan seekor naga dan dua burung Phoenix, bajingan ini menikmati kebahagiaan memiliki dua istri Memikirkan apa yang terjadi kemarin, dia hanya ingin pingsan dan tidak pernah bangun lagi Dia sangat malu dan marah Namun, dia juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat disalahkan pada Siaping Hal ini juga tidak dapat dihindari Kita harus tahu bahwa kabut merah yang keluar dari pecahan botol kemarin adalah kabut tujuh kin enam yu yang terkenal Kabut merah ini adalah kabut alami Itu bukanlah kabut beracun, tapi energi yang sangat aneh Itu sebabnya ia mengabaikan segala macam pertahanan pada tubuh mereka dan meresap ke dalam tubuh mereka Begitu seseorang terkena kabut ini, naluri paling primitif mereka akan segera terpicu Jika mereka tidak menjalani kultifasi ganda, hal itu akan menyebabkan gangguan mental dan kematian karena menipisnya esensi darah mereka Tidak mungkin untuk mencegahnya Sebelumnya, Wu Chaixia mengeluarkan botol kabut ini untuk menangani Siaping Jika Siaping terkena kabut ini, dia akan segera menjadi tawanannya, tidak mampu melepaskan diri dan kehilangan akal seperti binatang buas Kemudian, dia bisa menggunakan kemampuan ilahi uniknya untuk secara perlahan menyempurnakan Siaping menjadi budaknya Sayangnya, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia ditikam sampai mati oleh tombak Siaping Namun, dia tidak menyangka ketika botolnya jatuh, kabut merah masih akan menyebar, menyebabkan Siaping, Sumai, dan Kiuksu jatuh cinta pada saat yang bersamaan Setelah sehari semalam, efek kabut dianggap telah berakhir Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Kiuksu mengertakkan gigi dan menatap Siaping Saya rasa kita masih perlu menghilangkan akar masalahnya, jangan sampai dia terus menyakiti wanita lain, kata Sumai Liri Kata-katanya mengungkapkan niat membunuh yang kuat, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi jahat Meskipun dia memiliki wajah menawan seperti rubah betina, kepribadiannya sangat konservatif Dia belum pernah menyentuh pria sebelumnya Sekarang setelah dia kehilangan kesuciannya, orang bisa membayangkan kesedihan dan kemarahannya saat ini Dia bahkan ingin menghilangkan akar masalah Siaping Faktanya, dia memang punya rencana seperti itu Matanya yang indah memandang bagian tertentu dari waktu ke waktu Guru Kiu, Saudari Su, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya dalam hal ini? Saya juga korban, dan saya masih perawan Saya telah kehilangan banyak hal Apa yang Anda lakukan seperti sapi tua yang memakan rumput muda? Siaping merasa dirinya juga menjadi korban dan dituduh secara salah Dia tertangkap basah sejenak dan tertipu Siapa yang makan buayannya? Apa kamu tidak punya rasa malu? Su Mei meludahi Siaping Dia sangat marah sampai dia hampir mati Jelas bahwa dia telah mengambil keuntungan dari Siaping Tetapi dia masih menunjukkan penampilan seolah-olah dia adalah korbannya Kulitnya sangat tebal sehingga tidak ada habisnya Korbankan pantatku Jadi bagaimana jika kamu seorang pria telanjang? Kamu tidak diperbolehkan memanggilku guru lagi Kiuksu sangat malu sampai dia ingin mati Apalagi ketika mendengar kata, guru Dia semakin merasa malu dan marah Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk dan melanggar segala macam moral Kalau tidak mau teriak, ya jangan teriak Pokoknya anggap saja ini tidak pernah terjadi One night stand atau semacamnya Kata Siaping Apa maksudmu? Apakah Anda ingin menjadi tidak bertanggung jawab dan melepas celana Anda? Mata indah Sumai menunjukkan jejak cahaya berbahaya Meski dia juga ingin melupakan masalah ini dan menganggapnya sebagai mimpi Masalahnya adalah dialah satu-satunya yang mengungkit masalah ini Sekarang setelah Siaping mengatakannya, bukankah itu berarti dialah yang dicampakkan? Dia adalah tipe wanita yang ditinggalkan oleh seorang pria Mengenai hal ini, dia tidak bisa mentolerirnya Harga dirinya tidak mengizinkannya Ekspresi Kiuksu juga sangat tidak ramah saat dia menatap Siaping Tentu saja tidak Sebenarnya aku juga ingin menikah dengan kalian berdua Aku hanya takut kalian berdua tidak setuju Siaping mengedipkan matanya Kiuksu meludah, bermimpilah Kamu masih ingin menikahi kami berdua Dia ingin menggigit Siaping sampai mati Tunggu, kamu tidak ada hubungan apapun dengan adikku, kan? Sumei tiba-tiba memikirkan masalah ini Dia ingat bahwa saudara perempuannya sepertinya memiliki skandal dengan bajingan ini Tetapi dia sibuk maju ke alam rumah ungu dan tidak terlalu memperhatikannya Tidak banyak hubungan Kami hanya mandi bersama dan bertemu sekali Kata Siaping dengan hati nurani yang bersalah Apa? Mata indah Sumei menampakkan secercah cahaya dingin He he, kamu sudah memiliki hubungan seperti itu dengan adikku Dan kamu masih ingin menikah denganku Maksudmu, kamu ingin menikahi kedua saudara perempuan itu Ambisi anda tidak kecil Sejujurnya, aku punya mimpi seperti ini Harem 3000 orang Siaping mengungkapkan sedikit ambisi kecilnya Seperti yang diharapkan, lebih baik memotong binatang seperti ini Yang mengenakan pakaian manusia Seluruh tubuh Sumei memancarkan aura hitam seolah-olah dia akan menjadi hitam Tidak diketahui kapan dia memegang pedang berharga di tangannya Yang penuh dengan niat membunuh Desir Dalam sekejap, dia menebaskan pedangnya ke arah Siaping dengan kecepatan yang sangat cepat Saber Ki membeku menjadi garis hitam pekat Yang sepertinya membelah ruang dan sangat tajam Bahkan jika Mikastil menghadapi pedang ini Itu akan terbelah menjadi dua Kekuatan pedang ini sangat menakutkan Dan kekuatan pedang Ki sebenarnya telah mencapai tahap awal dari alam pemurnian harta karun Faktanya, setelah seharian berkultivasi ganda Siaping secara naluriah menggunakan teknik kultivasi ganda tertinggi Teknik jantung telepati Dengan demikian, Sumei dan Kyusu memperoleh manfaat yang sangat besar Indan yang menyatu, surga dan manusia menjadi satu Dan langit dan bumi menjadi ibu dan ayah Keduanya juga menerobos ke tahap awal alam pemurnian harta karun Karena teknik jantung telepati Mereka juga memperoleh banyak pengalaman seni bela diri Siaping Memungkinkan budidaya mereka meningkat pesat Mereka bahkan mempelajari banyak kemampuan seni bela diri Siaping Seperti Lion Fajra Prin, Seven Evil Dragon Roar Teknik Azure Emperor Longevity, Lightning Fish, dan sebagainya Tentu saja, mereka tidak mempelajari kemampuan seni bela diri Yang ditanamkan oleh sistem Tampaknya di lubuk jiwa Siaping yang paling dalam Mereka tidak dapat disentuh sama sekali Namun meski begitu Pengalaman silat tersebut juga mengangkat kekuatan silat keduanya Ke ranah yang luar biasa Siaping menepuk ringan Dan telapak tangannya mekar dengan cahaya putih, seperti batu giok putih, menghalangi di depan pedang Dong Segera, pedang hitam Ki segera hancur menjadi bubuk dan berubah menjadi langit dan bumi Yuan Ki Berengsek Su Mei bahkan lebih marah Dia melambaikan pedang panjangnya, dan lusinan pedang hitam Ki muncul di udara Itu jatuh seperti badai, sangat dahsyat Bang-bang-bang Siaping berdiri di tempatnya dan tidak bergerak Lapisan perisai energi mirip cangkang kura-kura kuno muncul di sekujur tubuhnya, seperti dinding kristal Saber Ki membombardirnya dan tidak bergerak sama sekali Ia tidak bisa menembus sama sekali Di depan teknik perlindungan tubuh gelap utara, Saber Ki seperti itu tidak berpengaruh Dan kali ini, dia juga memperoleh manfaat besar dari budidaya ganda Dia memperoleh Yin Ki murni dari mereka berdua dan menggabungkannya dengan Yang Ki murni di tubuhnya Penggabungan Yin dan Yang membuat kekuatan spiritualnya meningkat pesat Dalam sekejap, dia dipromosikan ke tahap tengah alam api sejati, dan kekuatannya meningkat pesat Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Sumai menyerang, dia tidak dapat melakukan apapun padanya Perbedaan kekuatannya terlalu besar Dengan cara ini, dia dipukuli oleh Sumai selama 10 menit penuh Dia hanya berhenti ketika kekuatan rohaninya habis Sial, cangkang kura-kura ini 1465 Beberapa hari kemudian Kiuksue dan Sumai melepaskan konflik mereka dengan Siaping karena mereka tahu itu bukan salahnya Itu murni kecelakaan dan tidak ada yang bisa menghindarinya Yang terpenting, meskipun mereka marah, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Siaping Jadi setelah dipikir-pikir, mereka melepaskannya dan memperlakukannya seperti baru saja digigit anak anjing Namun setelah penanaman ganda ini, mereka mendapat banyak manfaat Banyaknya esensi kehidupan dari Siaping tidak hanya meningkatkan budidaya mereka Tetapi juga meningkatkan sifat kehidupan mereka Oleh karena itu, keduanya segera mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan budidaya mereka Jika tidak, jika mereka tidak menjinakkan peningkatan mana yang tiba-tiba Budidaya mereka akan menurun dan mereka akan terluka parah Siaping juga sama, dia juga berada dalam pengasingan Dia baru saja mendapatkan esensi dari dua wanita cantik dan menerobos ke tahap tengah alam api sejati Mana miliknya telah meningkat dan dia perlu mengkonsolidasikannya Karena seni telepati, dia juga memperoleh dua keterampilan pamungkas dari Kyuxue dan Sumei Itu adalah buku Iblis Enam Neraka dan Kekuatan Surga ke-9 Ini adalah keterampilan pamungkas yang terkenal dari Istana Mingyue Awalnya, bahkan Sumei dan Kyuxue tidak akan mampu mengungkapkan teknik pamungkas seperti itu Paviliun Mingyue telah membentuk kekuatan yang membatasi dalam pikiran mereka Jika ada yang berani mengingini atau dengan paksa mencampurinya Kekuatan pembatas akan segera meledak, membunuh mereka berdua Sebenarnya, ini adalah metode unik yang dimiliki sekte kelas Sein Itu untuk mencegah seni absolut sekte mereka diperoleh oleh orang lain Lagi pula, ada banyak buronan di alam semesta Dan mungkin ada orang yang ingin mengincar murid sekte kelas Sein Tanpa metode ini, keterampilan pamungkas sekte akan bocor sejak lama dan jalanan akan penuh dengan mereka Namun meskipun kekuatan penahan dalam pikiran sangat kuat, seni telepati terlalu menakjubkan Itu bisa menembus jiwa dan mengabaikan kekuatan penahannya Oleh karena itu, Xiaoping dengan mudah memperoleh dua keterampilan pamungkas dari Sumeyi dan Kyuxue Gemuruh gelombang Xiaoping menggunakan teknik abadi yang murni untuk beradaptasi dengan peningkatan mana yang tiba-tiba Setelah maju ke tahap tengah alam api sejati, kekuatan kesadaran ilahinya jauh lebih kuat Api spiritual berkobar dengan ganas, dan di ruang rumah ungu, itu seperti lautan api dengan radius seribu mil Mana di tubuhnya berlipat ganda dan rumah ungu terus berkembang Pada saat yang sama, sel-sel neraka emas gagak di tubuhnya bangkit dengan kecepatan yang gila-gilaan 10.000 sel, 20.000 sel, 30.000 sel Pada akhirnya, dia telah membangunkan 100.000 sel neraka emas gagak Sejauh ini, dia telah membangunkan 800.000 sel neraka gagak emas Dong Xiaoping memukul dengan ringan Dia tidak menggunakan kekuatan sihir apapun, hanya kekuatan tubuhnya Energi tinju meledak dan getaran terdengar dari jarak 100 mil Energi tinju langsung menembus gunung Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan 800.000 sel neraka di tubuhnya dimobilisasi Seolah-olah kekuatan 800.000 matahari kecil sedang diaktifkan Kekuatannya sangat menakutkan Dia mungkin bisa membunuh seorang penggarap alam api sejati dengan satu pukulan hanya dengan kekuatannya saja Kekuatan gelap sembilan surga Xiaoping mengedarkan seni absolut yang baru dipelajari ini Faktanya, dengan pengalaman seni bela diri Kyuksu, penguasaan seni absolutnya juga berkembang secepat kilat Dia pada dasarnya mempelajarinya dalam satu malam Suara mendesing Dia mengulurkan telapak tangannya, dan badai salju segera muncul di telapak tangannya Ia berputar dengan cepat, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi jimat putih Itu seperti kristal es, berkilau dan tembus cahaya, dan mengeluarkan rasa dingin yang menakutkan Dong Xiaoping dengan lembut memukul dengan telapak tangannya, dan sebuah batu di kejauhan langsung membeku menjadi balok es Bahkan tanah pun terkikis oleh hawa dingin, dan perlahan-lahan membeku Dalam sekejap, gua tersebut berubah menjadi gua es dan salju Suhunya setidaknya minus 10 derajat Celsius Orang biasa yang masuk akan merasakan darahnya membeku Bahkan kencing pun akan menyebabkan penis mereka membeku Udaranya sangat dingin bahkan setetes air pun bisa berubah menjadi es Masih sedikit kurang Mata Xiaoping berbinar Meskipun kekuatan seni absolut ini jauh lebih kuat daripada kekuatan Kyuk Su Itu murni karena ranah seni bela dirinya terlalu tinggi Jika mereka berada di alam yang sama, kekuatan telapak tangan ini mungkin akan jauh lebih lemah daripada milik Kyuk Su Alasannya adalah Kyuk Su telah melahapki dingin Suan Ming untuk mengembangkan seni absolut ini Ini juga meningkatkan kekuatan seni absolut ini satu tingkat Dan setiap gerakan yang dia lakukan akan menyebabkan Suan Ming Kolt Ki meledak Dia merasa bahwa seni absolut ini mirip dengan Tinju Dewa Yang Meskipun yang satu adalah seni absolut dengan atribut es, dan yang lainnya adalah seni absolut dengan atribut api Keduanya melahap dan menyerap berbagai jenis energi antara langit dan bumi, yang membuat kekuatan seni absolut terus meningkat Ini adalah seni bela diri dengan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi Namun, jika dia dapat menemukan berbagai jenis es untuk dimakan dan diserap di masa depan, dia yakin bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan gelap sembilan surga menjadi kekuatan yang sebanding dengan Tinju Dewa Yang Enam Buku Setan Neraka Siaping bereksperimen dengan seni absolut suci yang diperolehnya dari Sumai Segera, masa iblis Ki muncul dari dalam tubuhnya, dan dengan cepat mengembun menjadi jimat hitam Tampaknya ada karakter jurang yang berputar-putar di kedalaman jimat, menggeliat seperti cacing iblis jurang, memancarkan aura gelap, dalam, kuno, aneh, neraka, dan lainnya Jika prajurit biasa melihat jimat hitam ini, mereka akan langsung merasa pusing Mereka akan terpengaruh oleh fluktuasi Ki iblis, dan jatuh ke dalam ilusi neraka tanpa batas Orang dengan jiwa yang lemah tidak akan bisa melepaskan diri, dan bahkan pejuang dengan jiwa yang kuat pun akan sangat terpengaruh Tubuh mereka akan menjadi lemah, dan pikiran mereka akan terluka Buku Enam Neraka Iblis adalah seni absolut yang sangat bermanfaat bagi siaping Landasannya adalah untuk melahap Ki iblis dalam kehampaan, dan untuk mengembangkan enam jalan neraka, yaitu jalan surgawi, jalan asura, jalan hewan, jalan manusia, jalan hantu lapar, dan jalan jalan yang terluka Setelah digunakan, musuh akan jatuh ke neraka iblis yang tak terbatas, tidak mampu melepaskan diri, dan menderita siksaan tanpa akhir Tubuh siaping telah melahap sejumlah besar abis devil Ki, jadi ketika dia mengolah seni absolut ini, dia berkembang dengan kecepatan kilat Seolah-olah itu diciptakan untuknya Kenyataannya, seni absolut ini diciptakan oleh pavilion Saint Mingyue di zaman kuno, untuk menahan erosi Ki iblis jurang saat bertarung melawan Ki iblis jurang Kekuatan seni absolut ini tidak ada habisnya, jika seseorang berhasil mengolahnya, dia bisa disebut raja iblis, dan bisa datang dan pergi sesuka hatinya di abis Namun, terlalu sedikit orang yang cocok untuk seni absolut ini, bahkan jika bakat seseorang cocok, akan sangat sulit untuk berjalan sampai akhir Jika seseorang tidak dapat mengendalikan Ki iblis di tubuhnya, mereka akan berubah menjadi iblis sepenuhnya Tapi ini bukan apa-apa bagi Siaping, garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya telah selesai menekan abis devil Ki Bahkan jika iblis Ki ingin memberontak, itu akan menjadi makanan bagi gagak emas neraka, dan dimakan dengan bersih Hem, Ki Uksue dan Sumey juga telah menyelesaikan budidaya tertutup mereka Tapi sudah waktunya untuk pergi Siaping sedikit mengkonsolidasikan budidayanya, dan dapat dianggap telah sepenuhnya menstabilkan dirinya Dia bisa mengendalikan kekuatan ledakan di tubuhnya Saat ini, dia merasakan aura Ki Uksue dan Sumey keluar dari gua lain 1466 Suatu hari kemudian, di sebuah gua di suatu tempat Siaping, Ki Uksue, dan Sumey duduk bersama Kamu akan pergi Ki Uksue memandang Siaping dengan ekspresi rumit Dia tidak tahu emosi seperti apa yang harus dihadapi pada pria ini Apakah dia muridnya atau pria yang pertama kali mengajaknya? Ya, saya harus mendapatkan jimat lima elemen Planet ini adalah wilayah Sekte Bintang Tidak ada yang bisa menyentuhnya Siaping mengangguk Dia telah memutuskan untuk mulai mengambil tindakan terhadap Sekte Langit Hitam Jika sebelumnya, dia akan sedikit banyak khawatir tentang Sekte Langit Hitam Bagaimanapun, pihak lain memiliki sebelas inti emas yang disempurnakan dan ribuan murid Mereka sangat kuat Jika orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka Bahkan dia pun akan berada dalam bahaya Namun, sekarang dia telah maju ke tahap tengah alam api sejati Dan mempelajari kekuatan gelap misterius sembilan surga dan buku setan enam neraka Kekuatannya telah meningkat pesat Dia tidak lagi peduli dengan orang-orang dari Sekte Langit Hitam Saat ini, Kyuxue dan Sumei juga tahu mengapa Siaping muncul di tempat ini Siaping juga menjelaskan secara singkat pengalamannya selama beberapa tahun terakhir Mereka tahu bahwa planet ini adalah wilayah dari Sekte Kelas Suci yang telah jatuh Sekte Bintang Segudang Siaping tidak mungkin menyerah pada tempat seperti itu Aku kembali ke perkemahan lebih awal dan menerima kabar Para elit dari Sekte Surga Misterius telah tiba di Kuil Dewa Kayu Begitu mereka melanggar batasan Kuil Dewa Kayu Mereka akan memiliki empat jimat roh lima elemen di tubuh mereka Kata Sumei sambil memberikan informasi yang dia ketahui Faktanya, ketika dia dan Kyuxue keluar dari pengasingan kemarin Mereka kembali ke kam untuk melaporkan keberadaan mereka Agar orang-orang di pengadilan Mingyue tidak mengira mereka sudah mati Kemudian, mereka membantu Siaping menyelidiki berbagai informasi tentang Sekte Langit Hitam Kemudian, mereka menemukan alasan untuk memberi tahu Siaping segala macam berita Kamu memang istriku, kamu masih peduli padaku di saat kritis Siaping berkata sambil tersenyum Dengan Sumei sebagai mata-mata, dia bisa mengendalikan setiap gerakan Sekte Langit Hitam kapan saja Lagi pula, orang-orang dari Sekte Langit Hitam tidak mungkin mengetahui bahwa ada mata-mata Siaping Siapa istrimu? Jangan bicara omong kosong Mendengar ini, wajah Sumei memerah dan dia menatap tajam ke arah Siaping Juga, jika kamu kembali ke Sekte Langit dan Bumi, jangan beritahu adikku tentang hal ini Jika tidak, kamu dan aku akan benar-benar tidak bisa berdamai Aku tidak akan melepaskanmu selama sisa hidupku Dia juga mengetahui situasi Suji saat ini dari Siaping Dia tahu bahwa Suji telah meninggalkan alam awan, bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi, dan bahkan menjadi murid sesepuh Ini membuatnya merasa lebih nyaman Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah saudara perempuannya akan dimakan tanpa tulang jika dia tinggal bersama Bajingan Siaping ini Tapi sekarang dia telah dimakan oleh Siaping Bajingan itu, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu Tentu saja, dia juga tahu bahwa cepat atau lambat kakaknya akan mengetahui hubungannya dengan Siaping Namun dia tetap berharap waktunya bisa ditunda sedikit agar dia bisa bersiap sepenuhnya Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun jika kamu tidak mau Aku adalah pria yang menepati janjinya Namun, apakah akan ada masalah besar ketika kamu kembali ke pavilion Mingyue? Lagi pula, banyak murid dari pavilion Mingyue meninggal, dan bahkan guru kesempurnaan inti emas pun terbunuh Bagaimana Anda akan menjelaskannya ketika Anda kembali? Siaping sedikit khawatir tentang keselamatan Kyuksu dan Sumeyi di pavilion Mingyue Bagaimanapun, bahkan guru kesempurnaan inti emas telah mati, tetapi Sumeyi dan Kyuksu masih hidup Hal ini sangat sulit untuk dijelaskan Apalagi yang perlu saya jelaskan Saya hanya akan mengatakan bahwa ketika kami sedang berburu binatang buas lima elemen Kami tiba-tiba bertemu musuh yang misterius dan kuat Saat itu, kami menggunakan jimat pemindahan kecil untuk melarikan diri Sumeyi berkata, adapun Wucaixia dan yang lainnya, mereka tidak beruntung Mereka dirawat dan tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali Mereka dibunuh sepenuhnya oleh musuh misterius Mereka tidak curiga Siaping mengangkat alisnya Mereka sedikit curiga, tapi ada sekelompok orang yang memiliki hati nurani yang bersalah Mereka paling khawatir kejahatan membunuh sesama anggota sekte secara diam-diam akan terungkap Selesai Oleh karena itu, mereka juga orang-orang yang paling menyukai hal-hal yang menenangkan Mereka menggunakan segala macam trik untuk membuat penyelidikan tidak dapat dilanjutkan Mereka bahkan secara pribadi pergi ke tempat kejadian untuk menghancurkan barang bukti Sumeyi berkata, benar, musuh misterius itu tampaknya adalah orang yang sama yang membunuh Master Chu Hen Inti Emas dari sekte Suantian Dengan kata lain, Anda juga dijebak oleh pavilion Mingyue Dia memandang Siaping dengan sedikit rasa sadenfrude Baiklah, memiliki terlalu banyak hutang bukanlah suatu beban Siaping sangat tenang, namun, kamu belum mati Sekelompok orang yang memperhatikanmu tidak akan membiarkannya begitu saja Mereka tidak akan terus menyergapmu, kan? Tidak untuk saat ini Kiuksu berkata, rencana mereka gagal Faktanya, mereka juga curiga bahwa kita memiliki kartu truth misterius Yang dapat lolos dari kejaran Master Inti Emas yang disempurnakan Sebelum mereka menyelidiki dengan jelas, mereka tidak berani bertindak gegabuh Selanjutnya, kami telah maju kerana pemurnian harta karun Dan kekuatan kami telah meningkat pesat Hal ini menyebabkan mereka curiga dan berpikir bahwa kami mempunyai inti emas yang mendukung kami Itu sebabnya rencana mereka hancur Siaping mengangguk Bagaimanapun, ranah pemurnian harta karun benar-benar berbeda dari ranah kekuatan ilahi Kekuatan mereka berkali-kali lebih kuat dan sekte tersebut sangat menghargai mereka Selain itu, kemampuan bertahan hidup di dunia treasure revinemen jauh lebih kuat Yang terpenting, di antara banyak inti emas yang disempurnakan di pavilion Mingyue Tidak semuanya ingin membunuh Kyuxue dan Sumai Ada juga beberapa yang menyukainya Dengan kejadian itu, inti emas lainnya tidak berani bertindak gegabuh Benar, mengapa kita tidak melakukan kultivasi ganda beberapa kali lagi? Saya merasa bahwa kultivasi ganda akan sangat bermanfaat bagi kita berdua Dengan yindan yang menjadi satu, saya khawatir kalian dapat meningkat lebih cepat lagi Siaping menyarankan, ingin melakukan kultivasi ganda lagi Pergilah, siapa yang mau berkultivasi ganda denganmu? Kyuxue dan Sumai tersipu dan berteriak serempak, berharap mereka bisa menggigit huligan itu sampai mati Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah sebuah kecelakaan Tapi bajingan itu ingin melakukannya beberapa kali lagi Dia sangat tidak tahu malu Namun, mereka harus mengakui bahwa penanaman ganda kali ini sangat membantu mereka Mendapatkan pengalaman bela diri Siaping mirip dengan pencerahan Oleh seorang Grandmaster Marsial Dao, memungkinkan mereka menghindari banyak jalan memutar Faktanya, mereka bahkan memperoleh esensi yang murni dari tubuh Siaping Energinya sangat besar dan mereka terus-menerus menguatkan tubuh mereka Meningkatkan kekayaan mereka, dan meningkatkan energi jiwa mereka Seolah-olah mereka telah memperoleh ramuan tingkat tertinggi Yang memancarkan kekuatan obat tak berujung di dalam tubuh mereka setiap saat Jika mereka melakukan kultivasi ganda beberapa kali lagi Mereka mungkin bisa maju ke alam api sejati tidak lama lagi Masalahnya adalah hal itu terlalu memalukan dan mereka tidak dapat menerimanya untuk sesaat Kalau begitu, lupakan saja Aku akan bergerak dulu untuk mencari masalah dengan orang-orang dari sekte Blackheaven Kalian kembali ke kam dulu Juga, tinggalkan planet 5 elemen sesegera mungkin Setelah saya mendapatkan jimat roh 5 elemen Saya akan mengambil tindakan dan melenyapkan musuh Siaping berdiri dan pergi, meninggalkan kata-kata itu Hati-hati, sampai jumpa lagi Kyuk Su dan Su Mei mengingatkan Siaping saat mereka melihatnya pergi Namun, mereka tidak khawatir tidak dapat menghubungi Siaping di kemudian hari Karena mereka telah memperoleh nomor komunikator alam semesta Siaping Begitu mereka kembali ke pavilion Mingyue, mereka dapat menghubunginya melalui jaringan virtual alam semesta 1467 Kuil Dewa Kayu Pada saat itu, sejumlah besar murid sekte Blackheaven telah tiba Sepuluh inti emas bergabung dan menggunakan kemampuan ilahi mereka Segera, formasi langit dan bumi muncul dan mengembun menjadi awan dan kabut Sinar cahaya energi turun dari awan dan kabut satu demi satu, seperti kilat dan guntur Sinar cahaya ini menutupi langit dan bumi, dengan mudah menembus tubuh binatang buas Sejumlah besar binatang buas jenis kayu mati, semuanya terbunuh Lubang-lubang besar muncul di tanah dengan suara gemuruh yang keras Dong Jimat pelanggar pembatasan ditembakkan dan formasi pembatasan di sekitar kuil Dewa Kayu Runtuh Segera, jimat elemen kayu hijau muncul di depan semua orang, memancarkan cahaya hijau redup Pa Murid inti emas sekte Blackheaven, Rong Hang, meraih jimat elemen kayu di tangannya Dia adalah pemimpin murid sekte Blackheaven dan memegang tiga jimat lainnya di tangannya Kami akhirnya mendapatkan jimat elemen kayu Inti emas berpakaian merah berkata dengan penuh semangat Sampai saat ini, kita telah memperoleh total empat jimat roh Jika kita bisa mendapatkan jimat roh berelemen logam juga Kita akan dapat menggabungkan lima jimat roh bersama-sama Dan menyempurnakannya sepenuhnya Lalu, kita akan bisa menguasai sepenuhnya formasi penyegel iblis naga langit lima elemen di planet ini Dan mengambil alih planet ini untuk diri kita sendiri Dia merasa misi sekte akan segera selesai Setelah selesai, dia akan menerima hadiah besar dari sekte tersebut Namun, jimat elemen emas itu telah diperoleh oleh orang yang membunuh saudara muda Cuhan Betapa menjijikkannya Kami jelas mengirim sejumlah besar orang untuk mencari kemana-mana Tetapi kami tidak dapat menemukan jejak si pembunuh Dia mungkin tahu bahwa kita sedang mengejarnya dan telah bersembunyi Selain itu, planet ini sangat besar dan sebanding dengan bintang biasa Jika dia ingin bersembunyi, akan sulit bagi kita untuk menemukannya Banyak murid sekte Blackheaven mengertakkan gigi Baru-baru ini, mereka mencari siaping kemana-mana dan bahkan melakukan pencarian karpet Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak apapun darinya Seolah-olah dia telah menghilang dari planet ini Mereka sangat khawatir jika dia meninggalkan planet lima elemen Dan bersembunyi di planet lain di zona bintang kabut Mereka mungkin tidak akan pernah bisa menemukannya lagi Adapun balas dendam, itu bahkan lebih jauh lagi Dia tidak bersembunyi Sebaliknya, dia sangat sombong Baru-baru ini, dia juga melakukan kejahatan Seorang guru kesempurnaan inti emas dari pengadilan Mingyue Wu Chaixia, dan saudara muda Fang Zheng Jiao juga dibunuh oleh bajingan ini Dua guru kesempurnaan inti emas lainnya meninggal Rong Hang mencibir Dia memperoleh berita ini dari inti emas pavilion Mingyue Apa, dua inti emas lainnya telah mati Bahkan adik laki-laki Fang Zheng sudah meninggal Dia terlalu sombong dan membunuh satu lagi inti emas dari sekte Suantian Bajingan itu sedang mencari kematian Saudara-saudara, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan terbunuh Masalahnya adalah pria itu mahir dalam teknik penyembunyian Kami tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali Sialan, ini terlalu penuh kebencian Mungkinkah kita hanya bisa menyaksikan orang gila itu melakukan apapun yang dia inginkan di planet 5 elemen Jangan khawatir, saudara-saudara Bajingan itu tidak akan merajalela dalam waktu lama Saya sudah melaporkan masalah ini kepada para tetua sekte Setelah gerbang ruang waktu abadi selesai sampai batas tertentu Para tetua dapat segera berteleportasi pada saat itu Dimanapun bajingan itu bersembunyi Dia akan mati tanpa kuburan Bagus sekali Para tetua sangat kuat dan indera ketuhanan mereka sangat kuat Mereka dapat langsung menutupi seluruh planet Di bawah indera ketuhanan para tetua Bajingan itu tidak punya tempat untuk bersembunyi Banyak murid sekte Suantian yang sangat bersemangat Mereka percaya bahwa selama tetua sekte Suantian mengambil tindakan Si pembunuh tidak akan bisa hidup Bagaimanapun, para tetua terlalu kuat dan dapat mengguncang seluruh planet Indera ketuhanan mereka tidak terbatas Aku dengar kamu mencariku Tidak perlu menunggu orang yang lebih tua Aku akan muncul di hadapanmu sekarang Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dekatnya Itu datang dari jauh dan dengan cepat menyebar ke telinga setiap murid sekte Suantian Dengan suara deras Sesosok muncul di depan semua orang Orang ini jelas adalah Xia Ping Namun, saat ini Dia telah mengubah penampilan dan auranya Bagaimanapun, dia ada di sini untuk membunuh orang Ini pasti akan menyinggung sekte Suantian Jadi dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya Siapa ini? Rong Hang dan yang lainnya terkejut Mereka tidak merasakan ada musuh yang bersembunyi di dekatnya Tapi sekarang musuh muncul tanpa suara Mereka menjadi sangat waspada Mereka semua melihat kekejauhan dan langsung melihat sosok Xia Ping muncul di depan mereka Siapa ini? Bukankah kamu sudah lama mencariku? Sekarang setelah saya muncul di hadapan anda, anda tidak mengenali saya Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang dengan acuh-ta'acuh pada sekelompok murid sekte Suantian Kaulah pembunuh yang membunuh kakak muda Chu Hen dan kakak muda Fang Zheng Beraninya kamu tampil di depan kami Rong Hang menatap Xia Ping Dia tidak menyangka pembunuh ini begitu sombong Dia benar-benar berani tampil di depan begitu banyak murid sekte Suantian Kesombongannya tidak terbatas Tidak ada yang perlu ditakutkan Aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan Yaitu untuk merebut jimat lima elemen roh Xia Ping menyatakan tujuannya Jika kamu menyerahkan jimat lima elemen roh sekarang, kamu bisa hidup Jika tidak, kamu akan mati Pilih Dia memberi sekelompok orang itu dua pilihan Omong kosong Kamu ingin kami menyerahkan jimat lima elemen roh yang telah kami peroleh dengan susah payah Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya seekor semut Kamu berani mengatakan kamu akan memberi kami dua pilihan Apakah kamu pikir kamu adalah orang suci yang bisa membunuh kami? Anak ini sudah gila Dia bahkan tidak tahu siapa bosnya Kami memiliki sepuluh master inti emas dan ribuan elit Kami dapat mengubah Anda menjadi debu dalam sekejap Anda berani menantang kami hanya dengan sedikit kekuatan ini Sudahkah Anda mengukur kekuatan Anda sendiri? Sekelompok murid Sekte Suantian meledak marah Wajah mereka memerah Mereka hanya ingin menamparkan Xia Ping yang sombong ini sampai mati Dia jelas sendirian dan lemah Dia tidak hanya bersembunyi seperti anjing liar Tapi dia benar-benar berani melompat keluar dan merebut jimat lima elemen roh Dia bahkan melompat keluar dan berteriak bahwa dia ingin memberi mereka dua pilihan Dia terlalu sombong dan mendominasi Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Suantian adalah kesemak lembut yang bisa dia cubit sesuka hatinya? Warga asli Rong Hang mencibir Kami bukan Fang Zheng Jiao Anda pikir sampah seperti Cu Hen dapat dengan mudah menangani sepuluh master inti emas dari Sekte Suantian? Anda sedang bermimpi Tubuhnya memancarkan aura kekerasan yang menyelimuti langit dan bumi Kekuatan sihir tirani mengubah udara Dia telah mencapai tahap tengah alam inti emas dan memiliki jejak kekuatan sihir yang tak terbatas Hem, menurutku kamu salah Fang Zheng Jiao dan Cu Hen adalah sampah, tapi bukan Siaping berkata dengan acuh tak acuh Sayang, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu 1468 Kemampuan bela diri surgawi, tombak naga badai Dalam sekejap, inti emas sempurna dari Sekte Blackheaven menyerang dengan tombak di tangannya Tombak itu menusuk, menyebabkan langit dan bumi bergetar, menimbulkan badai dalam radius seribu mil Angin kencang tak berujung berkumpul di tombak panjang Krune berkedip-kedip, dan kekuatan sihir dengan cepat mengembun Berubah menjadi badai demi badai, seperti naga banjir yang melintasi langit dan bumi Badai berubah menjadi naga banjir Saat tombak itu menyerang, seolah-olah ribuan naga muncul pada saat yang bersamaan Mereka menutupi langit dan bumi, membentuk formasi yang hancur dengan kekuatan destruktif Para murid Sekte Blackheaven di sekitarnya mau tidak mau mundur beberapa mil Karena teknik tombak seperti itu terlalu kejam Bahkan inti emas sempurna biasa pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung Sekali terkena, seseorang pasti akan mati dan lenyap Matilah, sayang, bertobatlah di neraka Inti emas sempurna yang memegang tombak meraung dengan aura pembunuh Dia ingin menikam penduduk asli ini sampai mati dengan satu serangan Dan mengakhiri operasi konyol ini Dia ingin penduduk asli ini mengetahui teror Sekte Blackheaven dan kekuatan inti emas yang disempurnakan Pergi ke neraka, lelucon yang luar biasa Sekalipun aku masuk neraka, aku tetaplah penguasanya Anda tidak tahu siapa yang anda lawan Bodoh dan tidak takut, ini akan menjadi alasan kematianmu hari ini Tatapan siaping tenang dan sepasang sayap emas gelap muncul di punggungnya Itu adalah sayap gagak emas neraka Mereka diukir dengan prasasti kuno yang padat Mengungkapkan aura ruang, api, dan saman kuno Astaga Segera, sayap gagak emas neraka mengepak dan dia langsung meninggalkan tempat itu Seolah-olah dia telah memasuki kehampaan Kecepatannya sangat cepat sehingga indera ilahi pun tidak dapat mendeteksinya Itu seperti kemampuan ilahi luar angkasa yang memungkinkan seseorang berada begitu dekat, namun begitu jauh Detik berikutnya, siaping menghindari tombak dan muncul di belakang inti emas sempurna dari Sekte Blackheaven Serangan itu meledak di kejauhan, langsung meruntuhkan ratusan gunung hingga rata dengan tanah Kawasan dalam radius ratusan mil bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan 7 atau 8 skala Richter Udara meledak inci demi inci Bahkan bom nuklir pun tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu Sangat cepat, kecepatan kemampuan ilahi macam apa itu? Oh tidak, kakak muda liang dalam bahaya Saudara muda liang, menghindar, cepat menghindar Banyak murid Sekte Surga Mistik terkejut, termasuk inti emas sempurna yang hadir Itu karena bahkan mereka tidak dapat mendeteksi lintasan penerbangan siaping ketika dia mengepakkan sayapnya Yang mereka tahu hanyalah siaping tiba-tiba muncul di belakang inti emas itu Adapun bagaimana dia tiba, mereka tidak tahu sama sekali, bahkan kesadaran roh mereka tidak dapat mendeteksi jejak dia terbang Namun, mereka segera mengetahui bahwa saudara muda liang telah mengungkapkan kelemahan sebesar itu, dan mereka takut dia dalam bahaya Seseorang merasa sangat cemas dan segera mengeluarkan peringatan Apa yang telah terjadi? Rambut guru sempurna jindan yang memegang tombak berdiri tegak dan tubuhnya bergetar Jurusnya berhasil dihindari oleh musuh, bahkan musuh sempat datang ke belakangnya Itu terlalu sulit dipercaya, dia benar-benar tidak berdaya sekarang Tinju petir Krune guntur sepertinya berputar di kedalaman pupil siaping, dan setiap sel di tubuhnya bergetar Kekuatan guntur yang mengerikan dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya, berkumpul di tinjunya Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di tangan kanannya, membentuk formasi langit dan bumi Seolah-olah itu berisi lautan petir, dengan energi petir yang tak ada habisnya muncul di dalamnya Dong Tanpa ragu-ragu, pukulan itu mendarat dengan kuat pada Master Daois inti emas yang memegang tombak Dadanya ditembus oleh tinju di tempat, dan armor di tubuhnya mudah terkoyak Ah Inti emas dari sekte surga mistik memekik secara tragis saat energi petir yang mengerikan itu meledak Tidak dapat menahannya, tubuhnya meledak menjadi kabut darah begitu saja Tombak di tangannya juga jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam Inti emas terbunuh hanya dengan satu pukulan Adik Liang Ketika mereka melihat inti emas terbunuh dengan satu pukulan, Rong Hang dan yang lainnya menjerit dengan mata terbelalak Mereka sangat marah sehingga mereka hanya ingin mencabik-cabik siaping Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan menyangka bahwa inti emas dengan kekuatan Dharma yang kuat akan dibunuh oleh seorang penggarap alam api sejati dengan satu pukulan Itu karena semuanya terjadi terlalu cepat dalam sekejap mata Bahkan jika mereka ingin meminta bantuan, semuanya sudah terlambat Sebelumnya, mereka masih ragu apakah siaping benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh inti emas Mungkin, dia telah melancarkan serangan diam-diam, meracuni, atau menggunakan segala macam metode tercelah Jika ini pertarungan langsung, itu akan berakhir Tapi sekarang, siaping menamparkan mereka dengan keras Dalam sekejap, dia membunuh salah satu inti emas mereka, menyebabkan mereka menderita kerugian besar Bahkan jika mereka ingin menyesalinya sekarang, itu sudah terlambat B-Asteris Jingan, beraninya kamu membunuh kakak muda liang Rong Hang mengertakkan gigi dan menatap siaping Tahukah kamu bahwa ini adalah dosa besar? Kamu menyinggung sekte surga mistik dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu Dia tidak sabar untuk segera membunuh siaping dan jantungnya berdarah Itu karena tiga inti emas telah mati di tangan siaping, Chu Hen, Fang Zheng Jiao dan sekarang, saudara muda liang Inti emas ini adalah murid elit dari sekte surga mistik dan kematian salah satu dari mereka sungguh tak tertahankan Namun kini, tiga di antaranya tewas di tangan orang yang sama, bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini Kamu tidak berani membunuhku Siaping tertawa Bahkan jika ketua sekte surga mistikmu datang ke sini, aku masih berani membunuhnya Tidakkah menurutmu nama sekte surga mistik dapat membuatku takut? Ini adalah zona bintang kabut Tidak peduli seberapa mampu patriarkmu, bisakah dia sampai di sini? Jika kamu punya nyali, biarkan leluhurmu memasuki zona bintang kabut untuk membunuhku Saya hanya khawatir kepala keluarga sekte surga mistik Anda tidak punya nyali Dia memandang Rong Hang dan yang lainnya dengan senyum tipis Arogan, beraninya kamu menghina orang suci, Anda harus dibunuh Rong Hang sangat marah Penduduk asli ini begitu sombong sehingga dia bahkan berani menghina dan mengkritik seorang suci Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup Tangkap penduduk asli ini, inti emas yang pemarah meraung Beraninya dia membunuh murid sekte surga mistik dan menghina leluhur kita Dia sedang mendekati kematian Dia tidak akan bisa lolos dari kematian kemanapun dia pergi Tangkap dia hidup-hidup, lumpuhkan budidayanya dan siksa dia siang dan malam Buat dia berharap dia mati Itulah satu-satunya cara untuk menghibur jiwa saudara muda liang dan yang lainnya Serta membalas dendam Dia hanya penduduk asli Beraninya dia berteriak di depan sekte surga mistik kita Segera robek dia menjadi beberapa bagian Siapkan formasi pembunuhan tak bernyawa surga mistik segera dan tekan binatang buas asli ini Ayo, serang bersama Banyak murid sekte surga mistik meraung dengan marah Semuanya sangat marah Mata mereka merah dan niat membunuh mereka melonjak Sembilan inti emas yang tersisa dan ribuan murid sekte surga mistik menyerang bersama dan mengatur formasi bersama Segera, langit runtuh dan bumi retak Gunung-gunung runtuh dan tsunami melonjak Matahari dan bulan kehilangan cahayanya Ki langit dan bumi dalam radius 500 km telah habis dimakan Kekuatan sihir melonjak dan berkembang terus-menerus Segera membentuk formasi langit dan bumi yang menakutkan yang mencakup jarak 500 km 1469 Formasi pembunuhan tak bernyawa langit hitam Kilatan dingin muncul di mata siaping Dia bisa merasakan betapa menakutkannya formasi langit dan bumi yang dibentuk oleh para murid sekte langit hitam Setelah formasi terbentuk, ia menyegel langit dan mengunci bumi Mengubah segala sesuatu dalam radius 500 km menjadi tanah terlarang Sebuah formasi muncul dan energi transparan turun dari segala arah seperti cangkang telur, menyelimuti segalanya Bahkan jika seseorang ingin menggunakan jimat pemindahan kecil, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari ruang ini Dalam jangkauan formasi, gumpalan niat membunuh kuno dilepaskan Bumi menjadi ganas selama 10.000 tahun, dan niat membunuh terungkap Naga bangkit dari tanah dan bumi terbalik Tidak ada peluang untuk bertahan hidup Ini adalah formasi pembunuhan terkenal dari sekte langit hitam, formasi pembunuhan tak bernyawa langit hitam Legenda mengatakan bahwa setelah formasi ini diaktifkan, bahkan orang bijak pun akan terluka parah Tentu saja, orang yang mengatur formasi ini hanyalah seorang kultifator inti emas Jadi formasi tersebut tidak dapat digunakan hingga level tertingginya Meski begitu, kekuatan formasi pembunuhan tak bernyawa mistik surgawi begitu mendominasi sehingga benar-benar dapat membunuh inti emas dengan mudah Membunuh Ronghang dan yang lainnya berteriak dengan marah Niat membunuh melonjak dan formasi diaktifkan seperti batu giling Saat formasi diaktifkan, gumpalan niat membunuh mengembun dan berubah menjadi bilah berwarna darah Mereka memperlihatkan cahaya tajam yang bisa menembus langit Mereka tidak bisa dihancurkan dan sangat menakutkan Seolah-olah formasi tersebut dapat mengirim orang ke jurang maut saat formasi itu muncul Astaga! 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 Dalam sekejap, bilah berwarna darah itu berkumpul dan berubah menjadi awan Ratusan ribu atau bahkan jutaan bilah berwarna darah bergetar seperti lebah berkumpul Mereka menempuh radius 500 km dan sepertinya akan jatuh kapan saja Hanya satu bilah pedang berwarna darah yang bisa menembus tubuh inti emas Jika jutaan bilah pedang berwarna darah turun, apalagi ratusan ribu bilah pedang, kemungkinan besar mereka akan mampu mengubah makhluk pribumi yang sombong ini menjadi sampah dalam sekejap Siaping juga tahu bahwa begitu formasi terbentuk, tidak mudah baginya untuk memblokir serangan mengerikan para murid sekte langit hitam Dia bahkan mungkin terluka parah dan mati Namun, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini membentuk formasi dengan mudah Buku Iblis Enam Neraka, Dao Hantu Lapar Siaping mengedarkan buku Setan Enam Neraka Segera, untayan energi iblis jurang keluar dari 108 ribu pori-porinya Energi iblis jurang ini mengandung karakter iblis yang sepertinya terbentuk dari karakter neraka Itu juga tampak seperti serangga iblis kuno yang menggeliat, seolah-olah mereka mengandung sifat iblis tertinggi Dalam sekejap, energi iblis berubah menjadi awan iblis yang menutupi langit Itu diam-diam menyebar sejauh ratusan kilometer dan mencakup kelompok murid sekte surga misterius Apa ini? Ronghang dan inti emas lainnya masih menyalurkan formasi pembunuhan tak bernyawa surgawi hitam Ketika niat membunuh mencapai puncaknya, mereka akan menekannya secara tiba-tiba Dengan begitu, mereka pasti bisa membunuh makhluk pribumi itu secara instan Namun sebelum mereka sempat berbuat apapun, orang aborigin itu justru menggunakan teknik aneh tersebut Ki iblis mengamuk, dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, ki iblis telah menyerang tubuh mereka dan meresap ke dalam otak mereka Alasan mengapa demoniki menyebar begitu cepat adalah karena itu bukan kekuatan sihir, tapi energi spiritual yang terkondensasi dari perasaan ilahi Buku iblis enam neraka sendiri adalah buku iblis ilusi, seni iblis tertinggi yang menggunakan energi spiritual Tiba-tiba, para murid sekte langit hitam ini mengalami perubahan besar Lapar? Aku lapar sekali. Kenapa aku tiba-tiba lapar sekali? Salah satu murid sekte langit hitam tiba-tiba berteriak Dia merasa tubuhnya seperti belum makan selama berbulan-bulan Setiap sel di tubuhnya mengirimkan sinyal untuk makan, atau dia akan mati kelaparan Dia segera mengeluarkan sejumlah besar makanan dari cincin spasialnya dan mulai makan Tapi tidak peduli berapa banyak dia makan atau berapa banyak makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya Dia tidak bisa memuaskan rasa laparnya Seolah-olah perutnya adalah jurang maut, dan tidak peduli berapa banyak makanan yang dia makan, itu akan dimakan dengan bersih Mengapa? Mengapa saya masih sangat lapar setelah makan begitu banyak? Beri aku sesuatu untuk dimakan Cepat beri aku sesuatu untuk dimakan Kalau tidak, aku akan mati kelaparan Aku akan mati kelaparan Hilang? Semuanya hilang Semua makanan di cincin spasial telah dimakan, bahkan pilnya pun hilang Masih ada harta karun dan biji Aku sudah memakan semuanya Ada batu dan tanah di tanah Aku sudah makan semuanya Satu demi satu, para murid sekte langit hitam menjadi gila karena kelaparan Mereka memakan semua makanan, pil, dan obat spiritual yang mereka miliki Karena mereka tidak dapat menemukan makanan apapun Mereka mulai memakan harta karun, pedang terbang, biji, dan sebagainya Bahkan ada yang berbaring di tanah dan memakan tanah, bebatuan, rumput liar, dan pepohonan seolah-olah itu adalah makanan terlesat di dunia Hanya dengan melakukan ini mereka dapat sedikit mengurangi rasa laparnya Rasa lapar ini cukup membuat mereka gila, membuat mereka pingsan, membuat mereka putus asa Jika ada yang pernah merasakan perasaan tidak makan selama beberapa hari, atau bahkan minum setetes air pun, mereka pasti tahu bahwa itu adalah neraka Neraka yang sesungguhnya Selama masa kelaparan besar, orang-orang menjadi gila karena kelaparan dan bahkan memakan manusia Berhenti, berhenti sekarang juga, kamu telah jatuh ke dalam ilusi Ini ilusi Jangan dimakan, ini kotoran yang ditinggalkan binatang buas Jangan makan makanan terkutuk ini Sialan, ini adalah buku enam neraka iblis dari istana Mingyue Kita telah jatuh ke dalam ilusi alam hantu lapar Sepertinya kita telah jatuh ke dalam neraka, dan tubuh kita berada dalam kondisi kelaparan yang tak ada habisnya Jika ini terus berlanjut, kita akan, akan dijejali sampai mati Apa yang sedang terjadi? Mengapa penduduk asli ini mengetahui buku besar setan enam neraka? Apakah dia murid pengadilan Mingyue? Tidak, dia laki-laki Pengadilan Mingyue hanya menerima murid perempuan Ronghang dan yang lainnya berteriak dengan marah, berharap untuk membangunkan murid sekte langit hitam yang telah jatuh ke dalam ilusi alam hantu lapar Mereka adalah master inti emas yang sempurna, dan indra ilahi mereka cukup kuat untuk menahan ilusi buku setan enam neraka Namun meski begitu, mereka masih merasa sangat lapar, dan mereka hanya ingin memakan orang Faktanya, banyak murid sekte langit hitam menjadi gila karena kelaparan Mata mereka merah seperti roh jahat Ketika mereka melihat sesama muridnya, seolah-olah mereka bukanlah manusia, melainkan hamburger dan roti yang berbentuk manusia Bang, bang Mereka saling membunuh seperti roh jahat, saling membunuh dan kemudian memakan mayat satu sama lain Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi neraka dunia Sejumlah besar murid sekte langit hitam meninggal Formasi pembunuhan tak bernyawa langit hitam runtuh dan menghilang tanpa ada yang mengendalikannya Kekuatan buku setan enam neraka benar-benar menakutkan Xia Ping juga kaget, dia baru saja menguji airnya, tapi dia tidak menyangka efeknya begitu mengerikan Ilusi alam hantu lapar saja sudah cukup untuk membuat banyak penggarap jatuh ke dalam kondisi roh jahat Mereka sangat lapar sehingga mereka akan saling membunuh, bahkan mereka yang berasal dari sekte yang sama Terlebih lagi, ini hanyalah kondisi dasar roh jahat Keadaan roh jahat yang sebenarnya tidak hanya memiliki rasa lapar akan makanan, tetapi juga rasa lapar yang tak ada habisnya akan pembunuhan, keserakahan, rasa posesif, dan emosi lainnya Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh, berapa banyak harta yang mereka peroleh, dan berapa banyak wanita yang mereka miliki Mereka tidak dapat memuaskan rasa lapar di hati mereka Mereka tidak dapat mengisi kekosongan dalam hati mereka Tentu saja, selain dao hantu lapar, lima dao lainnya, dao surga, dao asura, dao hewan, dao manusia, dan dao neraka semuanya memiliki ilusi yang berbeda Misalnya, dao hewan dapat mengubah musuh menjadi binatang buas dan mengubah persepsinya, membuat mereka menganggap dirinya sebagai anjing, kucing, sapi, babi, ayam, dan sebagainya Jika asura dao digunakan, musuh akan jatuh ke neraka asura Pikiran mereka akan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh dan mereka akan berubah menjadi hantu pembunuh manusia Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati Saat siaping merasa emosional tentang kekuatan enam neraka setan Tome, inti emas dari Sekte Suantian panik Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini Kita harus segera mematahkan ilusi ini atau semua murid Sekte Suantian kita akan mati Salah satu inti emas berteriak dengan cemas Bagaimana kita memecahkannya? Ilusi ini sangat indah dan kesadarannya kuat Tidak ada cara untuk memecahkannya Inti emas lainnya mengangkat bahu, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan Sebelumnya, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghilangkan ilusi tersebut Namun, kekuatan ilusi itu terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menghilangkannya dengan kekuatan mentalnya Hancurkan A asteriskku Selama kita membunuh penduduk asli itu, ilusi itu secara alami akan hancur Benar Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membunuh penduduk asli ini atau kita semua akan mati Siapkan formasi rotasi yin besar dan bunuh penduduk asli ini Jangan tangkap dia hidup-hidup kalau-kalau terjadi sesuatu Pergilah, ubah dia menjadi debu dalam sekejap Ini bencana, iblis, kita tidak bisa membiarkan dia hidup Ronghang dan inti emas lainnya dipenuhi dengan niat membunuh Mereka tidak lagi sesantai sebelumnya karena Siaping telah menjadi ancaman besar bagi mereka Jika mereka berani gegabu, mereka pasti akan mati di tangan penduduk asli ini Ledakan Ketika sembilan inti emas menyerang, dunia langsung runtuh Kekuatan Dharma bergetar dan rune beredar, membentuk Roda Raksasa dengan radius 50 km di udara Roda Raksasa ini memiliki sembilan sudut, dan setiap sudutnya diukir dengan banyak tulisan suci kuno Mereka memancarkan aura tirani dan kuno, menampilkan sejarah, epos, dan peradaban Mereka mewakili esensi sejati alam semesta dan diliputi oleh energi yin yang ekstrim Itu berputar perlahan, memutar dunia seperti kekacauan Itu berisi kekuatan yang menekan, perkasa, dan agung Seolah-olah Roda Raksasa itu memiliki kekuatan untuk menekan zaman, menekan langit, dan menghancurkan bumi dan bumi Dong Segera setelah formasi revolusi bulan terbentuk, Roda Bertanduk Sembilan menekan Siaping seperti bintang jatuh Seolah hari kiamat telah tiba Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi Kau ingin mengubahku menjadi debu dalam sekejap Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri Anda tidak tahu siapa yang Anda hadapi Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa apa yang disebut gerbang surga hitam hanyalah tumpukan sampah Aku akan membunuhmu seperti babi dan anjing Siaping maju selangkah dan mengeluarkan mutiara gunung dan sungai Dia mengedarkan kekuatan sihirnya dan mengirimkannya terbang Gemuru gelombang-gelombang Dalam sekejap mata, manik pegunungan dan sungai bersinar terang Dan peta pegunungan dan sungai segera muncul Ia melintasi kehampaan dan menempuh radius seribu mil, seolah-olah dunia sedang terbalik Diagram pemandangan ini diringkas menjadi bentuk material Dan menjelma menjadi banyak gunung yang tinggi Banyak sungai yang luas, gunung, sungai, lembah, gurun, dan lain sebagainya Bahkan ada banyak sosok di sekitar dataran Seolah-olah nenek moyang kuno yang tak terhitung jumlahnya sedang berdoa Di kedalaman pegunungan, tampaknya ada burung dan binatang yang hidup Mereka padat dan sangat hidup Gulungan misterius ini dipenuhi dengan energi dunia yang padat Krone dunia tersebar, berubah menjadi gugusan bintang Seolah-olah ribuan dunia telah turun ke wilayah ini Dong Kekuatan tak terbatas ini menghancurkan, menghancurkan alam semesta Meruntuhkan gunung-gunung dan menjungkir balikan lautan Serta mengguncang alam semesta Roda raksasa itu langsung hancur berkeping-keping oleh gulungan ini Segera, roda raksasa itu diguncang menjadi bola kilangit dan bumi yang padat Berubah menjadi rune yang memenuhi langit Ronghang dan inti emas sempurna lainnya tidak dapat menahan serangan balasan Semuanya muntah darah di tempat dan mundur berulang kali Organ dalam mereka terluka parah Itu tidak mungkin Susunan besar rotasi Taeyin telah rusak Ini adalah susunan pembunuh tertinggi yang dapat membunuh inti emas yang disempurnakan Ki Taeyin berputar dan menghancurkan segalanya Bagaimana seorang kultifator alam api sejati dapat menahannya Inti emas yang disempurnakan benar-benar gila Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat Itu jelas merupakan gerakan mematikan dari sembilan inti emas yang disempurnakan Tapi Siaping telah menghilangkannya dengan mudah Di sisi lain, satu gerakan telah menghancurkan formasi revolusi bulan Dan sembilan inti emas yang disempurnakan terluka parah di tempat Meskipun dia berasal dari sekte suci dan berpengetahuan luas Dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu Bahkan formasi revolusi bulan tidak dapat melakukan apapun terhadap makhluk pribumi ini Tidak mungkin kita bisa melawannya Ayo mundur, beberapa inti emas yang disempurnakan sangat ketakutan Dan merasa bahwa mereka hanya akan mati jika terus bertarung Ini pasti hasil karya harta Dharma Dia pasti tidak sekuat itu, teriak inti emas yang sempurna Dalam upaya untuk mengurangi ketakutan semua orang terhadap Siaping Dan menstabilkan moral mereka Benar, memang manik itulah yang menghilangkan formasi revolusi bulan kita Manik itu bukanlah harta Dharma biasa Ini bahkan lebih menakutkan daripada senjata roh tingkat tertinggi Bahkan lebih menakutkan dari senjata roh tingkat tertinggi Bukankah itu berarti itu adalah senjata suci? Itu tidak mungkin Jika itu adalah senjata suci, pihak lain akan mampu mengubah kita menjadi debu dalam sekejap selama dia menggunakan kekuatan senjata suci Mengapa dia harus bertarung begitu intens? Menurutku itu bukanlah senjata suci yang lengkap tapi senjata yang rusak Itulah sebabnya hal ini terjadi Senjata suci yang rusak Makhluk pribumi itu diperoleh oleh makhluk pribumi itu Betapa beruntungnya dia karena kuburan leluhurnya berasap Sembilan inti emas yang disempurnakan berdiskusi dengan sungguh-sungguh dan segera menganalisis berbagai alasannya Mereka tahu bahwa manik itu pasti merupakan senjata suci yang rusak Itulah alasan mengapa manik itu begitu kuat dan dapat menghancurkan formasi revolusi bulan dengan satu serangan Sangat menakutkan Bagus sangat bagus Mata inti emas sempurna berjubah abu-abu menyala Senjata suci yang rusak itu pasti milik sekte surga mistik kita Selama kita membunuh anak itu dan mendapatkan senjata suci yang rusak itu Kita pasti akan mendapat imbalan yang besar ketika kita kembali ke sekte tersebut Semua kerugian kita sebelumnya dapat diperoleh kembali Dan kita bahkan mungkin menjadi kaya dalam semalam Itu adalah keuntungan yang tiada habisnya Dia memandang Siaping seolah-olah sedang melihat seekor domba gemuk dan tidak sabar untuk merebut mountain riverbed Mata inti emas sempurna lainnya juga dipenuhi dengan keserakahan Kamu ingin merebut mountain riverbed? Kalian pasti sedang bermimpi Kalian semua akan mati di sini hari ini Siaping menyerang ke depan dan menembus kekosongan Menyebabkan ledakan Dong Kekuatan tinju menembus langit dan mendarat di tubuh inti emas sempurna berjubah abu-abu Menusuk dadanya dan menyebabkan darah muncrat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!